Bapak-bapak 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 yang sudah lama ya menyampaikan yaitu tertanggal 30 September 2021 ya terkait masalah yang kasus karawan ya saya juga ikuti perkembangan kasus karawan ya saya miris memang dan saya ditelepon kebetulan komunitas peta ini kan ada juga dari GMBI terkait di karawan itu ada yang kena satu ya yang di jalan itu dan miris saya ditelepon ke sana kemarin ya ditelepon dari sana sini terkait itu tapi saya bilang itu biar diselesaikan lah oleh internal maupun mungkin polri turun jadi kepada saudara-saudaraku banyak sekali di media sosial ya terkait adanya isu bahwa pada saat Habib Bahar akan diperiksa ya ada ormas yang akan turun demo dan sebagainya ya nah berita-berita yang seperti inilah yang terkadang kawan membuat orang jadi bingung dan ini bisa menimbulkan fitnah ya menimbulkan fitnah karena tidak adanya koordinasi jadi apa yang kalau kita lihat tunjuk rasa dari LSM GMBI ini tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan Habib Bahar bin Smith tidak ada memang dan itu juga sudah disampaikan oleh polisi dan kalau kita dengar tadi memang ini masalah karawan ya masalah yang peristiwa karawan beberapa waktu lalu ya saya sempat dikirkan videonya itu memang ya sampai ada mobil juga hancur ya yang tergeletak di jalan tuh satu orang pakai baju GMBI kan itu masalah itu jadi tidak ada hubungannya dengan masalah pemeriksaan Habib Bahar bin Smith jadi kepada saudara-saudaraku hal-hal yang begini tolong jangan langsung menjustice sesuatu apalagi saya lihat dengar disitu bahwa ya di grup-grup WA itu tersebar bahwa General TNI Dudung apa bermain agar ada aksi demo Ormas di depan kantor Polda Jawa Barat ini ramai di grup WA saya bilang enggak mungkin ya enggak mungkin ya ini-ini saya ini karena saya ini lama di tentara tahulah sifat-sifat senior apa enggak ada yang begitu-begitu jadi isunya santir tuh bahwa Kepala Stapang Angkatan Darat General Dudung sudah menyewa Ormas lah apalah itu ramai di grup-grup itu kan ramai terkait biar ada tekanan ke polisi biar langsung di penjara Habib Bahar bin Smith seperti itu terus berkomanda di gulir di gulir di goreng-goreng ya inilah ya sesuatu yang kita menyampaikan sesuatu menganalisa tapi analisinya analisanya salah ya nyatanya demo LSM GmbN kan sudah lama dari tanggal 30 September 2021 diagendakan kebetulan saja bertepatan jadi ayo saudaraku kita tetap jaga kondusivitas ya jaga persatuan dan tetap kita doakan Habib Bahar bin Smith ya bisa melewati masalah-masalah sulit ini ya dan kita juga doakan ya kepada saudara-saudara kita LSM GmbN yang menuntut penegakan hukum terkait peristiwa meninggalnya seseorang yang di Karawang itu ya yang Tauran itu ya semoga bisa segera diselesaikan ya kita doakan dan yang meninggal sudah mendahului kita mudah-mudahan diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini kawan ya jangan kita selalu membuat lebar sesuatu yang memprediksi berita-berita yang bergulir itu terus kita percaya akhirnya apa dan sebagainya nah toh disitu juga ada aksi kita ya dari emak-emak nanti saya naik ke lagi videonya setelah ini tergait masalah Habib Bahar ya jadi itu biar kita tidak selalu salah berpikiran negatif kepada sesuatu seseorang atau sekelompok orang hilangkan semua itu kawan ini aja pesan saya terima kasih ya semoga sekali lagi semoga Habib Bahar Ben Smith selalu diberikan keselamatan kesehatan dan bisa segera melewati masa-masa sulit ini dan tadi juga karena disini videonya dari saudara-saudara kita dari LSM Gembey kita doakan juga agar tentutannya bisa terpenuhi ini terkait hilangnya nyawa seseorang yang di Karawang itu demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKR Harga Mati Merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati